Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali bersama dengan saya, Bung Ropan. Saya akan membahas tentang persaingan di Serie A untuk meraih skudeto pada musim ini yang semakin sengit. Melibatkan dua tim sekota yang tentunya kita tahu punya rivalitas yang sangat tinggi dari musim ke musim dengan derby yang terkenal dengan Della Madonina ini. Milan dan Inter. Banyak komunitas Inter Milan. Dan juga komunitas Milan, komunitas Serie A pada umumnya meminta saya untuk membedah pertarungan persaingan menjadi skudeto pada musim ini. Apakah Inter masih mampu untuk mempertahankan gelar mereka yang diraih pada musim lalu bersama dengan Antonio Conte atau mereka gagal mempertahankan itu dan sekarang saatnya bagi Milan untuk bisa menjadi juara skudeto pada tahun 2022 ini. Kalau saya melihat persaingan yang ada saat ini itu mirip sekali dengan persaingan kedua tim dalam satu dekade silam di mana Inter dan Milan itu bertarung dengan posisi Inter sebagai juara bertahan. Karena Mourinho sebagai pelatih yang memberikan tiga gelar bagi Inter Milan dengan treble di Coppa Italia kemudian di Serie A dan di Liga Champions mereka juara ini ditantang habis oleh Milan. Dan Milan akhirnya pada akhir musim di 2010-2011 bersama dengan Masimiliano Allegri sebagai pelatih mereka karena Allegri saat ini menangani Juventus. Milan menjadi juara unggul 6 poin di atas Inter di akhir musim 2011 dengan 82 poin setelah mereka mengakhiri laga terakhir di pekan terakhir menahan imbang Roma mereka menjadi juara. Inter di posisi kedua gagal mempertahankan gelar karena Inter hanya sekitar 76 poin ketika itu. Kalau melihat dari situasi dan kondisi pada satu dekade silam ini terbawa juga dalam pertarungan mereka di musim ini di saat sedang seru-serunya saling mengambil alih posisi mengkudeta satu di antara lain di antara Inter menjadi pimpinan Kapolista kemudian diambil alih oleh Milan lagi Inter lagi sekarang ada Milan lagi dan semakin seru memang hanya dengan dua poin ini memungkinkan segala sesuatu akan terjadi. Apakah Milan akan menjadi juara? Sekarang Milan ada di atas angin. Oke, tetapi tidak boleh lengah bagi Milan karena tergelincir sedikit saja dalam empat laga ke depan ini berbahaya Inter bisa menyalip kembali mereka dan posisi Inter masih terbuka untuk bisa menjadi juara. Kenapa saya katakan demikian? Inter memiliki laga empat ke depan ini sedikit lebih mudah dibandingkan dengan laga yang akan dimainkan oleh Milan. Milan kalau menang semua pasti juara. Apapun yang dilakukan oleh Inter mau Inter menang terus tetap selisih dua poin. Kalau dua-dua ini mengakhiri empat laga ke depan itu dengan kemenangan. Jadi salah satu tidak boleh tergelincir kembali. Kalau Inter itu kalah lagi habis atau Milan kalah bisa saja diambil Inter kalau Inter dengan stabil terus bisa melakukan perjalanan mereka pada musim kompetisi ini. Kita coba membedah melihat dengan kemungkinannya akan terjadi. Milan akan berhadapan nanti pada hari Minggu ini itu akan menghadapi Fiorentina. Inter akan menghadapi Udinese. Tapi Inter harus ke Udinese ke Stadion Friuli sementara Milan akan bermain di San Siro. Apakah Milan akan menang? Saya kira bermain di San Siro mereka bisa memenangkan pertandingan. Apalagi mereka menuntut harus tiga poin. Namun harus ingat bahwa Milan itu dalam pertandingan pertama musim ini dikalahkan 4-3 oleh Fiorentina. Harus tetap berhati-hati. Dan pasti bagi Selatan atau Oliver Jiro dan kawan-kawan menyadari ini. Mereka tidak boleh melepas pertandingan ini. Fiorentina sedang terpuruk karena kemarin mereka baru saja dipermalukan di kandang dikalah dengan telak 0-4 menghadapi Udinese calon lawan dari Inter Milan. Udinese mengalahkan mereka dan mempermalukan mereka. Stadion Artemio Franki dan bagaimana dengan Inter? Inter harus ke Udinese. Dalam pertandingan pertama di Miatsa Inter itu menang. Menang dengan 2-0. Clean sheet. Jadi ada modal kuat buat Inter. Nah biasanya Inter dalam tekanan Inter bisa keluar dalam situasi-situasi yang sulit untuk diduga selalu Inter akan terpuruk sama seperti ketika mereka kalah melawan Bolonia. Dan sekarang kalau mereka menuntut untuk bisa menang saya kira mereka bisa atasi. Mereka bisa memenangkan pertandingan. Kemudian setelah Milan menghadapi Fiorentina Milan akan bertarung melawan Verona. Inter akan bertarung dengan Empoli. Tapi Inter bermain di kandang dengan Empoli. Kemudian bagaimana dengan Milan? Milan menang 3-2 susah payah ketika melawan Verona. Ini juga berbahaya. Bukan tidak mungkin Verona akan membuat kejutan juga kalau melihat bagaimana pertarungan seru yang terjadi di San Siro dan Inter apa A9 harus bisa menang dengan tipis ketika itu. Nah Inter ketika mereka harus menghadapi Empoli dalam pertandingan pertama di Empoli Inter menang dengan 2-0. Jadi ini juga punya harapan buat mereka ketika mereka menjamu Empoli di Meatsa. Artinya 3 poin juga bisa mereka dapatkan. Bagi Milan sekarang pertandingan berikutnya di Pekan ke-37 Milan itu akan bertarung melawan Atalanta. Ini juga berbahaya karena Milan menang 3-2 atas Atalanta dengan pertarungan yang sangat sengit. Tapi mereka diuntungkan karena mereka mungkin bermain di kandang. Jadi bukan tidak mungkin juga mereka bisa mengamankan laga ini. Kalau sampai imbang posisi mereka juga gawat. Bisa Inter yang ambil alih. Inter akan membuat dengan selisih satu poin. ini serunya untuk bisa tegang terus dalam partai demi partai di empat laga terakhir. Inter akan bertarung melawan Kaliari. Memang ini akan bertarung di Kaliari. Tetapi dalam pertandingan pertama Inter menang 4-0 melawan Kaliari di Meatsa. Mereka juga punya modal bagus. Kaliari ada di bawah dan Inter dalam peluang dalam posisi yang menang. Pertandingan terakhir antara dua tim ini yang menentukan Milan harus bertarung dengan Sassuolo dan Inter akan bermain dengan Sampdoria di penutup musim ini. Bagaimana hasil akhirnya? Pertarungan melawan Sassuolo ini yang berat bagi Milan. Ketika bermain di San Siro di markas Milan Milan kalah dengan 1-3 melawan Sassuolo. Dan sekarang mereka ingin merebut Skudeto di saat mereka harus bertarung dengan di markas lawan di kandangnya Sassuolo. Sassuolo menyulitkan bagi Inter Milan juga. Inter Milan mereka hajar. Jadi ini penentuan benar-benar terjadi. Kalau Milan bisa menyelesaikan tiga pertandingan Inter menyelesaikan tiga pertandingan dengan semua menang di akhir ini yang menentukan. tetapi Inter itu bermain di kandang bermain di Meatsa peluang menang terbuka tapi harus diingat bahwa Sampdoria menahan mereka dua-dua ketika bermain di Luigi Ferraris di kota Genoa. Dan ini juga harus hati-hati bukan tidak mungkin potensi kejutan juga ada tetapi sekarang Inter diuntungkan bermain di kandang melihat posisi Sassuolo. Kalau Sassuolo menang atau katakan pertandingan imbang dan Inter menang maka Inter akan menjadi juara itu hitung-hitungannya karena saya sudah katakan di awal kalau dua tim ini bertahan dengan semua dimenangkan oleh Milan Milan pasti juara apapun yang terjadi dengan Inter menang sama menang ya sehingga ini yang membuat seru tentunya juga bagi Milan Milan berharap bahwa di antara empat pertandingan Inter Inter paling tidak ada satu draw aja entah melawan Empoli atau ditahan di pertandingan terakhir oleh Sampdoria atau Cagliari kita akan tunggu laga Inter atau bahkan mereka ditahan imbang oleh Udinese kalau ditahan imbang oleh Udinese kemudian Milan menang nanti pada minggu ini pada hari minggu ini atas Fiorentina di saat Fiorentina lagi memang oleng lagi tidak stabil peluang juara semakin besar karena dengan selisih sampai empat poin ini menguntungkan bagi bagi Milan untuk mengamankan sisa laga ke depan walaupun terasa memang agak berat namun motivasi mereka kepercayaan diri dari Milan akan tumbuh ini yang membuat Inter tidak boleh melepaskan sebiji pertandingan pun satu laga pun mereka tidak bisa melewatkan dengan hasil negatif mereka harus positif terus menangkan pertandingan 12 poin ini menjadi target utama bagi pasukan Simone Insagi karena dengan kedalaman squad yang bagus mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang blunder lagi dengan apa yang terjadi di Bolonia memang mereka punya penjaga gawang top Samir Handanovic yang tidak hadir di Bolonia dan digantikan oleh Radu ini harus berpikir bagi manajemen Inter untuk menyiapkan seorang pelapis bagi Samir Handanovic sehingga Inter bisa aman karena di garis belakang ini masih tetap rawan walaupun mereka punya tiga back bagus ada Alessandro Bastoni di sana ada Stefan De Vrij yang bagus ada Skriniar tetapi penjaga gawang harus menjadi perhatian utama di samping tentunya di lini depan pada musim yang akan datang inilah persaingan kedua tim yang seru yang melibatkan dua pelatih yang pasti akan bekerja keras untuk memikirkan bagaimana taktik yang akan mereka mainkan dalam pertandingan pertandingan krusial sama dengan pada satu dekade yang lalu ketika pertarungan hal itu terjadi dan akhirnya Allegri bisa menentukan langkah bagi Milan untuk bisa menjadi juara apakah Stefano Pioli kali ini akan membawa Milan bisa menjadi juara sudah begitu lama mereka tidak menjadi skudeto ini menjadi harapan besar bagi pendukung Milan dimanapun berada tapi bagi pendukung Inter mereka berharap juga bahwa Milan paling tidak tergelincir satu kali tidak perlu kalah mungkin imbang sekali saja dan mereka bisa menang dengan stabil empat pertandingan gelar juara mereka bisa dapatkan untuk back to back bagaimana dengan Napoli dan Juventus apakah masih bisa menjadi juara bisa Napoli 67 poin Juventus 66 poin Napoli bisa menjadi juara kalau Milan kalah tiga kali dan Inter kalah tiga kali mereka menyapu bersih semua laga dengan 12 poin bahkan dengan ada 88 poin mereka akan menjadi skudeto tetapi memang sulit untuk mengharapkan bahwa Milan kalah tiga kali dalam empat pertandingan sisa atau Inter kalah tiga kali namun semua bisa terjadi kalau ini yang terjadi wah luar biasa atau Milan dalam empat pertandingan itu cuma dua kali menang dua kali imbang kemudian sementara menang terus bagi Napoli ini juga memungkinkan mereka menjadi skudeto Juventus bisa menjadi juara kalau Milan juga kalah tiga kali Inter kalah tiga kali dan Napoli kalah tiga kali dan mereka menyapu semua pertandingan empat pertandingan mereka ambil bahkan Juventus akan menjadi juara memang tipis peluang mereka untuk menjadi juara tapi kemungkinan itu bisa terjadi kalau memang di atasnya ini antara Milan dan Inter terus mengalami turbulensi tapi saya pikir agak sulit di saat Inter dan Milan sedang bertarung pasti gelar juara hanya akan diperebutkan oleh Milan dan Inter pada musim ini tidak akan memberikan nafas bagi dua tim yang pernah dibawa Napoli dan Juventus Napoli dan Juventus hanya akan berharap untuk bisa mengunci posisi empat besar sehingga mereka bisa mendampingi entah Milan yang juara atau Inter yang juara untuk ke Liga Champions pada musim yang akan datang jadi empat tim ini punya kans yang sangat besar khususnya bagi Napoli dan Juve kalau bicara mewakili Italia karena Italia punya slot empat jata di Champions sehingga mereka bisa menampingi Milan dan Inter inilah situasi yang menegangkan di Serie A yang masih memungkinkan Inter masih bisa menjadi juara tetapi kondisi saat ini sekali lagi ada di Milan karena Milan punya angin yang bagus Milan kalau berfokus tenang mereka bermain dengan baik dan mereka bisa menang terus ini aman buat mereka tapi ingat sekali lagi juga empat laga Milan ini betul-betul akan membuat mereka menguras tenaga mereka menguras pikiran bagi Violi semua pemain untuk bisa mengatasi karena Fiorentina tentunya ingin bangkit setelah mereka terpuruk juga termasuk dengan Verona Atalanta dan Sassuolo sampai disini pembahasan saya tentang pertarungan persaingan antara Milan dan Inter untuk bisa meraih Scudetto pada musim ini oke ciao selamat menikmati